Biasanya mereka yang akan bercerita tentang kesehariannya Saya sudah memilih si A, ternyata yang kepilih si B Lalu ternyata ada teman-teman saya yang dapet ini, dapet ini, dapet ini gitu kan Ternyata uang yang kami terima itu bukan jadi solusi Uang yang kami terima berarti dapet duit ya? Iya, ada pengalaman sebelumnya katanya yang beberapa Di sana ya, dapet duit di sana, kirain di sini doang yang dapet di sana juga dapet Saya pengen tahu aja cara mereka melihat dinamika politik saat ini bagaimana Ternyata memang nggak sedikit sih yang terus update Apalagi tentang kekacauan konstitusi Ada yang produk halal katanya, ada yang produk haram Memang mudah ya kalau melihat sosok profil Pak Hanis dengan rekam jejaknya Apa yang dia akan dilakukan kepada kawan-kawan kita para pekerja migran Ya pasti tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah beliau lakukan kepada kawan-kawan buruh di Jakarta Terkait pengupahan, terkait regulasi yang lain-lainnya, jaminan kesehatan dan seterusnya Nah, yang menarik adalah pasti nggak hanya tim Amin aja dong yang ke sana Pasti kan 3 juta, 3,8 bukan yang sedikit Itu barangkali ada cerita gitu mungkin dari ada juga terus bagaimana Ada yang menariknya, ternyata memang ada terjadi diadakan sosialisasi tentang pemilu Bagaimana caranya supaya si pemilih muda ini, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru kuliah mungkin ya Nah, mereka itu mendapatkan sosialisasi pemilu dari satu institusi Pasangan calon Enggak kan, dari satu institusi Ini cerita dari teman-teman ya Tapi memang ternyata ada keberpihakan Jadi tidak murni sosialisasi bahwa teman-teman, mahasiswa ini harus memilih Kenapa nggak boleh tidak memilih atau istilahnya cuek dengan pemilu Karena nanti ini akan berdampak panjang Tapi ternyata disisipi Oke Dan ada juga nih Kang, satu buat saya Eh sebentar, sebentar Kalau tadi disebut institusi itu, institusi negara atau institusi pendidikan atau Institusi yang harusnya menaungi warga negara Indonesia Oke Nah, gimana tadi yang mau dilanjutkan Nah, ada juga yang secara Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya pribadi Etika politiknya nggak dipakai Gitu Kayak gimana tuh? Misalnya, ada yang ngegoreng Ini, Anies Basmedan ini adalah salah satu tokoh Yang membuat politik identitas Oke Sama kayak di kita dong ya Iya, wah itu banyak banget Kang Jadi orang yang tidak akan meng-crosscheck Itu akan Ya Termakan lah Ya, termakan lah Ada juga yang Menggoreng isu Misalnya Ada satu program Mas Anies Yang Indonesia mengajar Tapi dikemasnya begini Nah, Anies sebagai seorang Menteri Pendidikan Dia membuat program Dimana Fresh Graduate Yang sebenarnya nggak tahu apa-apa Dikirim ke pelosok-pelosok Untuk mendidik anak-anak Tanpa dibayar Katanya Mau jadi apa Ini Ini Itu menarik loh Kang Di Apa Berita ini Berita ini Dibikin kacau gitu Padahal Iya, betul Gerakan itu jauh sebelum beliau menjadi Menteri Menteri Iya Makanya itu Kenapa tidak dibayar Itu kan Iya, itu kan kegiatan sosial Pro bono Iya, betul Dan rasanya mendidik anak-anak Anak murid SD Seperti itu Itu kan masih tanggung jawab gurunya Ini lebih ke Sharing lah Sharing Program itu kan sebenarnya Bertujuan untuk sharing Sharing pengalaman Tapi digoreng Bisa aja mereka Oh iya, makanya itu Apa Aktifitas kebaikan itu Digoreng jadi keburukan Betul How come Gitu kan Kenapa bisa seperti itu Nah, tapi kan menariknya Kalau cerita di Indonesia Kan ada di beberapa titik Saya cermati Mereka juga kurang lebih sama Termakan oleh Hoks-hoks Berita-berita negatif Tentang Anis Kemudian Mas Anisnya datang ke situ Diskusi Sangat terbuka Tidak ada batasan Pulangnya ternyata mereka Ya berubah 180 derajat Oh ternyata Jauh sekali Yang dari yang saya ketahui sebelumnya Betul Nah kan Tapi masalahnya Itu kan titik Tersebar begitu Sangat banyak Di Indonesia Di luar negeri Mas Anis Tidak mungkin bisa Detengin semuanya Jadi ini tuh Kalau di Malaysia Ini tugasnya Tevisara Untuk meluruskan Sampai gini Kang Ada lagi nih yang menarik Kemarin saya denger Mas Anis ini Seorang Anis Baswedan ini Hanya jago silat lidah Katanya gitu Omongannya itu terlalu tinggi Katanya Jadi dia cocoknya Jadi dosen aja Di situ saya mikir gini Kenapa dengan dosen Seolah-olah Akhirnya Apa ya Mengecil Mengkerdilkan Profesi dosen Padahal Ya Pendidikan itu kan Sokoguru utama dari Bangsa ya Betul Bahkan di banyak negara Kita denger Gaji dosen itu Hanya satu level Satu level Di bawah menteri Nah itu dia Itu dia Katanya gak cocok Jadi presiden Oke Berarti Ya Kalau begitu kan Bahaya ya Berarti mindset dia Terhadap guru Terhadap dosen pun Sudah ngaco Iya betul Itu yang harus diluruskan Iya Dan itu jadi PR Kita semua Nah gimana Pengalaman sudah turun ke sana Bertemu dengan kawan-kawan PMI disana Respon mereka Terhadap kedatangan Tevisara Yang tahu Oh ini dari timnya Pak Anis nih Gimana Teh Apalagi Kalau misalkan tadi Sudah ada informasi pembanding Dari Paslon sebelah Misalkan Ada cerita itu? Ada Kang Banyak nih Kalau gitu Banyak banget Jadi ada yang Memang pesimis Ada yang pesimis Mbak Kenapa sih Kita harus memilih Ujung-ujungnya Nasib kita juga Gini-gini aja sih Oke Orang-orang Tipe-tipe orang yang apatis Begitu ya Iya apatis Mau kaya Kita tetap harus kerja sendiri Iya betul Mau ini kita harus sendiri Betul Toh Istilahnya siapapun presidennya Buat kami Ya gini-gini aja Gitu kan Ada yang kaya gitu Terus Kalau kaya gitu sih Biasanya Ceritanya akan panjang Oh dijelasin ya Dijelasin ya Biasanya mereka yang akan bercerita Tentang kesehariannya Saya sudah memilih si A Ternyata yang kepilih si B Lalu ternyata ada teman-teman saya Yang dapat ini Dapat ini Dapat ini Gitu kan Ternyata Karena uang yang kami terima Itu bukan jadi solusi Uang yang kami terima Berarti dapat duit ya Iya Oke Ada pengalaman sebelumnya Katanya yang Di sana ya Dapat duit di sana Oh kirain di sini doang Yang dapat di sana juga dapat Oke 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 Gitu Lalu ada Mungkin Ada yang terimanya Tidak langsung duit sih Kang Misalnya duit Tapi untuk sumbangan ini Oh oke Ini Ini Biar lebih halus ya Iya betul Saya sih berpesan sama Beliau-beliau kan Mungkin Uang itu mereka terima saat ini Berguna mungkin Untuk mereka saat ini Tapi tidak menjadi solusi Saya bilang gitu Jadi coba pikirkan lagi Pilih lagi dengan hati Saya bilang gitu Bukan karena uang Saya bilang gitu Dan Banyak sekali orang yang Iya memang Saya setuju Katanya gitu Setuju sekali katanya Karena kami sudah terjebak Banyak Apalagi yang Jadi ingat nih kan 2019 Berkaca di 2019 Katanya Banyak sekali Konflik-konflik yang tidak Harusnya tidak terjadi di Malaysia Polarisasi Karena ada politik identitas Katanya Bahkan ada satu rumah yang akhirnya berantem Hanya karena berbeda pilihan Di sana juga ada ya Iya ada ternyata Dan mereka tidak mau lagi kayak begitu Gimana caranya supaya tetap Meskipun berbeda Tapi tetap aman Tetap damai Begitu Dan pilihannya Bukan lagi didasarkan pada hal-hal yang Sifatnya terpolarisasi seperti kemarin Tapi lebih kepada Ya sudah pilih saja yang paling pintar Misalkan ya Yang rekam jejaknya paling mumpuni Iya betul Itu kan harusnya menjadi hal yang faktual dan objektif Betul sekali Dan ketika ngobrol-ngobrol gitu kan Mereka bilang Sebenarnya kami Kenapa cenderung ke Mas Anies ini Susok Anies Baswedan Satu Dia tuh tahu tentang pendidikan loh mbak Katanya gitu Oh dia sendiri yang cerita? Iya Oh oke Bukan saya Jadi kalau di sana Lebih banyak mendengar Lebih banyak mendengar Jadi kalau misalnya ada sedikit yang keliru Kayak begitu Saya ngobrol gitu Saya pengen tahu aja Cara mereka melihat Apa ya Dinamika politik saat ini bagaimana Oke Ternyata memang Gak sedikit sih Yang terus update Apalagi tentang kekacauan Kekacauan konstitusi Oh oke Iya Ada yang produk halal katanya Ada yang produk haram Iya begitu Don't get it It's very frustrating She's filing I'm She's I I I I I I I I I